Intro Assalamualaikum teman-teman Salam hijau, salam berkebun Kembali teman-teman Kita berbagi cerita Kita memiliki media berkebun yang sangat terbatas Jadi seperti pernah saya ungkapkan di video sebelumnya Tantangan kita yang paling utama adalah Ayam teman-teman Sehingga kita teknik untuk budidaya sayurnya Kebun kita itu ada di dinding Jadi kita sengaja bikin plak Kita tempelkan di dinding Jadi kalau di daerah pegunungan itu ada sistem pertanian Dengan model persawahan yang terasiring Itu mungkin istilahnya bisa disebut sebagai dinding siring teman-teman Jadi media tanam untuk sayuran kita yang berteras-teras di rak-rak yang menempel di dinding Nah itu menarik kan sistem tanam sayur dengan dinding siring Nah teman-teman karena pada media dinding siring ini benar-benar di dinding Kita setidaknya menempatkan rak paling rendah itu sekitar 1,4 meter dari permukaan tanah Karena di lingkungan tempat tinggal kami memang masih banyak tetangga yang memelihara ayam dan dilepas bebas Sehingga kalau kita menanam di atas tanah itu sudah pasti akan menjadi makanan empuk dari ayam-ayam teman-teman Sehingga kita menggunakan metode dinding siring nih teman-teman Nah otomatis kita tiap kali melihat merawat kita butuh tangga nih teman-teman Nah ini tangga yang kita punya sebagai akses untuk naik turun ketika kita melakukan penanaman Dan perawatan tanaman hingga nanti memanen sayur-sayur yang kita tanam nih teman-teman Nah ini tampak dari samping sini Ini tangga yang kita gunakan untuk naik turun Nah kebetulan soleh ini Selepas hujan nih teman-teman Jadi kelihatan plastik-plastiknya polybag itu nampak berembun dengan air Karena memang barusan tersirap hujan Nah justru dalam suasana sejuk dingin selepas hujan ini Sangat cocok untuk memindahkan bibit-bibit yang telah kita semai ke media tanam Dalam hal ini ke polybag-polybag ini teman-teman Nah ini yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini teman-teman Nah simak terus teman-teman Oke teman-teman lanjut Ini dari sisi sebelah kanan Dari sistem dinding siring yang kita terapkan Nah ini beberapa bibit sudah mulai kita pindahkan ke media tanam nih teman-teman Nah ini ada bibit ocah ini Ini tadi karena dipersemahnya Untuk satu posongan daun Yang kita terapkan itu ada yang pada saat kita menebar bijinya itu terlalu banyak Sehingga ada yang menggerombol banyak Nah ini kita pisahkan Coba kita dengan teknik Membasai airnya teman-teman Jadi Di media tanam Itu kita ulenin Kita tambahkan air Kemudian airnya itu kita mixer Manual saja pakai tangan boleh Pakai jari gitu Nah nantinya akan terbentuk suatu lumpur Nah kita tinggal membenamkan Bibit Tadi yang terlalu banyak itu kita urai pelan-pelan Hati-hati agar akarnya tidak rusak Kemudian akar tersebut kita benamkan Di media tanam yang berupa lumpur Campuran tanah dan kompos ini teman-teman Nah dengan cara itu Maka si bibit tanaman yang masih muda ini Akarnya itu langsung Kuat tertanam di lumpur teman-teman Sehingga dia tidak mengalami kerusakan Dan kandungan air di lumpur itu juga masih bisa menopang Selama bibit ini melakukan penyesuaian terhadap media tanamnya Nah ini satu polybag kita beri dua bibit Jadi nanti kalau ada salah satu yang pertumbuhannya kurang baik atau bahkan layu dan mati Masih sisa satu Meskipun demikian nanti pun jika dua-duanya mati kita bisa tetap melakukan penyusulan tanaman Dari mungkin bibit yang tersisa Jadi menurut saya Bibit jangan semuanya dihabiskan pada saat penanaman pertama Beberapa bibit masih kita sisakan Karena mungkin di hari kedua hari ketiga itu Akan ada bibit yang layu atau mati Nah itu bisa kita gunakan untuk mengganti Bibit yang mati tersebut Nah ini sengaja untuk yang polybag-polybag kecil Ini untuk tanaman pokcai Nanti yang besar itu akan kita gunakan untuk menanam cabai Tentu teman-teman bisa memahami Karena kalau cabai itu nanti kanopi daunnya itu akan mengembang tinggi dan melebar Sehingga membutuhkan sedikit ruang untuk bertumbuh kembang Oke teman-teman demikian Sharing kita kali ini tentang Sistem dinding syiring Yang coba kita terapkan dalam teknik berkebun sayuran Di masa pandemi ini Demikian teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Salam hijau Salam berkebun Dari kami Tunas Muda Jaria Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton